Terima kasih. Mohon maaf sekali, Bapak nggak jadi naik. Kalau Pak Susno juga dilarang kan, itu sesuatu yang buat saya menjadi hati-hati yang serius. Yang bermain ini kelompok mereka, ataukah kelompok pendukung. Membangun persepsi ke publik, masih lihat bahwa backupnya masih full. Belum berkurang, kalau kendor sudah, kendor tapi belum ditinggalkan. Yaitu mendengar dari intelijek, tidak akan dijerat. Artinya dipilih-pilih ini orang-orang yang mau dijadikan tersangka terdakwa. Sepertinya dimampatkan oleh badan intelijen lain untuk mengorek informasi. Dan diduga itu membuat yang bersangkutan, dendamkan begitu. Karena dianggap sebagai saksi yang dianggap atau diduga mempecurkan informasi aib mereka. Justru istrinya lebih micu pembunuhan ini. Almarhum itu justru dia pergi ke luar ketika Putir Chandrawati menginginkan dia memarkosa siapa namanya almarhum. Jadi residu-residu negatif model FFPS dan seterusnya itu harus diproses secara sadil-adilnya. Demi eksistensi NKRI, mari kita lebut kepolisian dari tangan mafia. Halo, salam sehat. Ketemu lagi kita di Crossjet di kanal youtube medcom.id. Bersama saya Indra Molana. Tentu saja pekan ini kita masih akan bicara tentang perjalanan sidang dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kan pertama sidang Sambu telah digelar, Sambu membantah semua dakwaan Jaksa. Sambu langsung meminta Jaksa membatalkan dan membebaskannya dari dakwaan. Tapi di hari Kamis jawaban Jaksa tegas menolak seluruh eksepsi Verdi Sambu. Bantahan Putri Chandrawati atas dakwaan Jaksa juga kandas. Jaksa juga menolak seluruh keberatan Putri Chandrawati. Bola sekarang berada di tangan Majelis Hakib. Akan ke eksepsi Sambu dan Putri Chandrawati akan dipertimbangkan atau tidak. Nah, cross-check pekan ini akan membedah penolakan eksepsi para terdakwa hingga perbedaan tajam di sidakwaan Jaksa dan eksepsi Sambu dan Putri Chandrawati. Tentu saja termasuk analisis sidang anak buah Sambu lainnya. Telah hadir bersama kita melalui Zoom saat ini kuasa hukum keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak, kemudian mantan Kabar Eskirim Polri Suswadu Haji, serta Profesor Muradi sebagai mantan dari penasehat Kapolri. Saya ingin melihat sudut pandang dari Pak Kamarudin terlebih dahulu sebagai kuasa hukum keluarga almarhum Yosua Utabarat korban dari kasus ini. Pak Kamarudin, mungkin bisa menyimpulkan dulu secara makro perjalanan sidang sepanjang pekan ini, Pak. Dari hari Senin kemarin sampai hari Kamis, Pak Kamarudin. Apakah sejauh ini sidang berjalan on the track atau Pak Kamarudin juga melihat adanya upaya atau mungkin lobi-lobi yang pernah disebut oleh Pak Muradi sebagai kakak Asus Sambu yang perlu diwaspadai bermain-main melobi kasus ini mulai dari tingkat mungkin ya di kepolisian, kejaksaan, sampai di pengadilan. Nah sekarang kalau Pak Kamarudin secara umum melihat apakah ada lobi-lobi itu di pengadilan, bahkan mungkin di luar pengadilan Pak Kamarudin. Baik, sampai dengan hari ini saya melihat perjalanan sidang sudah bagus, Jaksa sudah membuat surat dakwaan yang baik, telah memenuhi syarat permil maupun syarat materil. Kemudian pihak para terdakwa khususnya Perdisambo mengajukan surat keberatan atau eksepsi, tetapi surat keberatannya itu saya tengok sudah menyalahi aturan karena sudah masuk dalam pokok perkara. Namun untuk para dae, dia tidak mengajukan surat keberatan karena menurut para dae dan atau oleh penasihat hukumnya saya menyimpulkan bahwa surat dakwaan Jaksa sudah tepat dan tidak perlu lagi diajukan surat keberatan. Ya, untuk pengawalan kasus ini sendiri Anda melihat tidak? Upaya-upaya yang dilakukan di luar pengadilan mungkin ada upaya-upaya yang mencoba untuk mengiring kasusnya atau lobi-lobi lah tentang kasus ini agar siasat sambul lepas dari ceratu berjalan. Anda melihat itu juga tidak Pak? Kalau di luar pengadilan, ada kemarin sedikit insiden karena saya bersama Bapak Komijen Susnudu Haji tiba-tiba dibatalkan sebagian rasumber di salah satu channel televisi dan pada hal mereka yang mengundang, mereka juga yang membuat flyernya mereka yang terus-menerus memperluap tetapi pada menit-menit terakhir mereka batalkan. Jadi sampai dengan sore ini belum ada penjelasan kenapa itu dibatalkan. Kalau mengenai Sambo, apakah dia akan lepas apa tidak? Saya yakin dia tidak mungkin bisa lepas karena perbuatan-perbuatan dia itu sudah memenuhi unsur selama kemarin maksud oleh pasal 340 tentang pembunuhan terencana yaitu direncanakan pembunuhan itu sejak tanggal 19 Juni 2022 kemudian tanggal 21, kemudian tanggal 7, kemudian lanjut ke perbuatan pembunuhan itu tanggal 8. Jadi perencanaan pembunuhan itu sudah jauh-jauh hari yang mereka lakukan. Nanti Anda melihat, kalau tadi disesinggung soal channel lain atau channel media lain Anda sebut seperti itu apa hubungan, kira-kira apakah itu terhubung Pak dengan apa namanya, upaya-upaya terkait dengan sidang Sambo ini Pak? Tentu ada hubungannya karena dari tipi-tipi lain juga sudah pernah menghubungi saya bahwa mereka sejak bulan September tidak lagi mau wawancara saya karena ada permintaan daripada petinggi-petinggi institusi tertentu yang meminta supaya Kamarudin tidak dijadikan nar sumber dan karena mereka jujur mengucapkannya saya apresiasi karena soal memberi keterangan ini kan masih ada alternatif lain yaitu melalui Youtube misalnya. Tapi kalau timnya Pak Kamarudin ada yang diblokir juga tidak? Kebetulan tim saya kan kalau menyampaikannya kan tidak sepulgar saya jadi mereka lebih halus atau lebih santun sehingga tidak mengalami pencegahan seperti saya. Misalnya katakanlah seperti Dr. Nelson kalau dia perlu dibicarakan lebih kepada teori perundang-undangan. Kalau saya kan langsung kepada pokok masalah. Tapi artinya kan ruang untuk pihak keluarga Almarhum Yosua artinya tidak ada yang memblokir kan sebenarnya Pak? Apakah artinya ini bisa disebutkan hanya pemblokiran ini kepada Pak Kamarudin saja atau ada apa yang Pak Kamarudin mungkin mau cari tahu siapa sih yang menginginkan pemblokiran Pak Kamarudin ini? Kalau saya karena sudah sering mengalami pemblokiran atau penolakan sebagai narasumber di menit-menit terakhir saya tidak terlampau kepo atau tidak terlampau gusar karena ini sudah perubatan berulang. Misalnya katakanlah 2011 semua media dihasut atau dibayar untuk tidak mewancara saya. Jadi seringkali mereka mewancara tapi tidak keluar satu titik pun beritanya dan mereka umumnya minta maaf. Demikian juga 2016 pernah juga saya membela Putri Soekarno 5 menit menjelang live itu di ILC juga dibubarkan karena saya narasumber utama. Demikian juga pada peristiwa lainnya di TV swasta lain juga beberapa kali juga pada menit-menit terakhir dibatalkan karena ada intervensi. Jadi buat saya itu adalah apa namanya tidak terlalu saya pusingkan ya mereka yang undang ya mereka yang mematalkan ya silakan saja kan kita. Pak Kamarudin sorry tambahin saya tambahkan pertanyaan satu lagi. Artinya ini bukan lebih kepada bukan soal kasus atau dalam persidangan Sambonya Pak ya konteksnya Pak ya. Lebih kepada Pak Kamarudinnya kah atau bagaimana Pak Kamarudin? Lebih kepada saya karena saya sering menyampaikan materi yang mungkin terlalu pulgar ya. Baik. Nah kalau Pak Susno sendiri melihat sejauh ini perjalanan sidang Pak Susno kan ikut mengawal juga menganalisis Pak Susno pernah berada di kepolisian dan bukan sembarang berada di posisi kepolisian ya. Pak Susno ini kabarnya skrim dulunya begitu. Kalau Anda melihat perjalanan sidang sepekan ini on the track kah? Atau keadaan aneh? Atau mungkin Pak Susno juga punya catatan di luar persidangan rupanya ada lobby-loby yang sedang bergerak untuk ya katakanlah ada yang berusaha mau meringankan hukumannya Sambu atau ada yang mau menekankan soal motif tertentu dan lain sebagainya begitu Pak Susno? Mas Indra, Pak Muradi, Pak Kamarudin. Pertama kita apresiasi dulu kepada Polri ya, penyidik khususnya tim yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sehingga perkara ini bisa dihantarkan ke kejaksaan dan sekarang sudah masuki persidangan. Terima kasih pun juga kepada Kejaksaan Agung yang sudah demikian bagus membuat dawaan dan menghantarkan ini ke pengadilan. Dan Pak Jaksa Agung telah menunjuk 30 atau berapa Jaksa penuntut yang qualified, yang paling bagus demikian juga untuk hakim-hakimnya. Tinggal kita melakukan pengawasan hal ini dengan pemantauan dan menyuarakan. Kemudian dari sudut pandang saya bahwa perkara ini saat ini sudah on the track dalam persidangan. Dari segi prosedurnya sudah, dari segi jalannya persidangan juga sudah. Dari surat dawaan yang kita ikuti melalui media audio visual itu sudah benar. Hanya memang ada beberapa yang eksepsi, ada yang tidak. Khusus yang eksepsi itu biasa. Kadang-kadang eksepsinya kan agak melenceng. Karena dakwaan itu belum masuk ke, apa namanya, eksepsi dan sebagainya itu belum masuk kepada materi persidangan. Mestinya kan baru tentang formel dan materil, misalnya namanya salah, tidak, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa lagi, mereka sudah masuk ke situ. Nah saya yakin bahwa eksepsi itu pasti ditolak oleh hakim. Nah sekarang, adakah upaya-upaya mereka untuk meringankan? Ada, nampak. Itu biasa ya. Karena siapapun di dalam menjadi terdakwa akan minta yang seringan-ringannya. Misalnya dalam eksepsi saja, dia jawab, semua tidak tepat, tidak cermat, tidak ini, tidak ini, sehingga minta dibatalkan. Itu namanya kan sudah upaya. Kemudian, menggunakan media, juga upaya juga. Misalnya, bahwa ini tidak ikut di dalam perencanaan, wah ini tidak ikut di dalam ini, di dalam apa namanya, melakukan penembakan, dia tidak berada di tempat, dan sebagainya, dan sebagainya, itu biasa. Tetapi, kan itu belum masuk ke materi persidangan. Nah timbul pertanyaan, apakah pebunuhan perencanaan ini terbukti? Ya jelas, terbukti. Karena Pak Kamarudin tadi jelaskan, jauh hari sebelumnya sudah direncanakan. Dan hari H akan pembunuhan pun, itu direncanakan. Di rumah di Sauguling, di lantai 3 kalau tidak salah ya. Kemudian, saat akan berangkat pun, saat akan masuk ke lokasi eksekusi pun, kan si, apa namanya, Joshua, kan dicek, pakai senjata apa tidak, diamankan apa tidak, kemudian dipanggil dan sebagainya, dan saat di Sauguling pun, itu sudah ada pembagian pekerjaan, ditawarkan kepada RR, berani tidak nembak, dia tidak berani, ditawarkan kepada Joshua, kemudian Joshua lah yang melakukan itu. Nah, ini jelas perencanaan. Kemudian keluar masuk Bu Putri dari ruang kamar, saat datang pakaiannya ini, saat keluar pakaiannya itu. Nah, kemudian, eksen-eksen mereka di TKP, sampai nembak dinding dan sebagainya, itu kan perencanaan, dan itu adalah skenario yang dibuatnya. Jadi, merencanakan ia, kemudian mengacaukan jalan penyidikan ia, serba masuk. Artinya, untuk dalang, ini bisa saja, dua dalangnya, suami istri. Nah, jadi, dalam hal ini, ada yang berstrategi seperti itu, untuk meringankan, ada juga, dengan catatan, kalau untuk lepas tidak mungkin lah, tapi untuk meringankan. Karena ini kan ancamannya kan nyawa. 340 itu, kalau terbukti, dan banyak hal-hal yang memberatkan, jelas, hukuman mati. Ancamannya maksimal mati, apa hal yang akan memberatkan? Yang memberatkan, satu, dia, apa namanya, membuat skenario, untuk mengkapuskan ini. Kedua, dia, merusak segala macam, alat bukti, dan sebagainya. Ini hal yang memberatkan. Kemudian, sampai berikut, ada lagi, misalnya, perkataan bohong, dan sebagainya. Nah, tentang, diri saya, dan Pak Kamarudin. Apakah, ada usaha kami, di teror? Saya kira, itu hanya, gelombang-gelombang biasa. Gelombang biasa. Tapi Pak, Pak Susno. Benar. Kemarin, tadi juga disinggung begitu, oleh Pak Kamarudin, juga dengan Pak Susno. Tapi Pak Kamarudin, tadi kan menjelaskan, bahwa ini sebenarnya, lebih kepada tentang Pak Kamarudin. Bukan dalam konteks, khusus kasus, apa, pembunuhan Joshua, begitu ya. Tapi kalau Pak Susno, juga ikut kemarin, jadi salah satu yang ini, itu kemarin apa sih Pak? Boleh cerita sedikit nggak Pak Susno? Supaya masyarakat yang penasaran, itu tahu Pak Susno, mau membahas apa sih kemarin tuh? Empat hari sebelumnya, saya kan dihubungi, jadi narasumber. Diceritakan ya, topiknya ini, yang akan dibahas, adalah, persidangan Sambo. Yes, oke, saya siap. Hari, Hamen 3, dihubungi lagi, Hamin 2, dihubungi lagi, sampai dengan hari main, kura saya dalam perjalanan pun dihubungi. Pak, di mana? Saya bilang dalam perjalanan. Tolong buat, apa namanya, statement, tagline untuk apa, gitu kan, buat, saya bilang gini, saya WA-kan saja. Setelah di WA-kan, ada tiga, pilih lah, saya bilang mana yang di pakai. baru saja itu saya tutup, telepon itu, kira-kira berapa menit kemudian, masuk telepon baru, telepon lagi, dari yang sama, telepon lagi bahwa Pak, mohon maaf sekali, Bapak, nggak jadi naik. kalau sudah lembaga penyiaran, sudah unfollow, unsubscribe, itu kan berarti dampaknya kepada, untuk mereka sendiri, bukan pada kami. Maksudnya, kenapa kaitannya, merasa bukan masalah teknis, teknis show saja Pak itu Pak, kok merasa ada, terkait dengan upaya, dalam kasus, Sambo ini, dalam kasus pembunuhan Almarhum Yosua ini. Tahu apakah ini terkait kasus Sambo, apa tidak, tapi pokok yang akan dibahas, adalah tentang persidangan, kasus Dorentiga. Tersangkanya lima kan, ditambah lagi, ada terdakwanya lima, ditambah lagi, terdakwa-terdakwa, yang untuk menghambat, jalannya penyidikan. Nah, apakah yang bermain ini, kelompok mereka, ataukah kelompok pendukung? Nah, kelompok pendukung itu bisa saja, kan di luar mereka. Nah, siapa yang mendukung? Siapa yang terkait? kan kita, dulu kan ada heboh tentang judi online, ada heboh tentang narkoba, heboh tentang penyeludupan kan, chartnya beredar. Ya, bisa saya, tapi saya, tidak, apa namanya, tidak tahu siapa, yang paling tahu nanti adalah KPI, dengan Dewan Pers. Kalau seandainya, Pak Kamarudian dan saya lapor, nanti KPI dan Dewan Pers, memanggil, apa, redaksi TV One, pasti akan dijelaskan gitu. Nah, kalau dijelaskan tentunya, orang yang memberi instruksi itu, akan malu gitu. Karena mau tak mau kan, dia akan, namanya akan dihebohkan oleh sosmed, oh ini, orang mencampuri. Padahal media itu kan, dalam undang-undang penyiaran kan, tidak boleh di, dikendalikan oleh kapitalisme, dan tidak boleh dikendalikan oleh politik, kan gitu kan. Baik, ya. Ya, sebelum saya lebih jauh lagi, saya ke Pak Muradi dulu, kenapa saya menjadi tertarik soal ini, ini bukan soal terkait dengan media lainnya sebenarnya ya, tapi saya ingin tahu apakah ada pihak-pihak, jadi perbincangan ini lebih kepada, mendasarkan apakah memang ada pihak-pihak, yang ingin mengintervensi, kasus, perjalanan kasus Sambo ini, kasus pembunuhan Almarhum Yosua Utabarat. Karena ini bisa kemana-mana begitu lobby-nya. Saya jadi teringat kemudian kembali kepada, apa yang pernah disampaikan Pak Muradi, bahwa, KK Asu Sambo itu, bisa ada di mana-mana. Mungkin pengertiannya, bukan hanya KK Asu angkatannya, secara saat di akademi, tapi juga mungkin KK Asu dalam pengertian yang lain, mengingat posisi Sambo waktu itu sangat strategis ya, sebelum dipecat gitu dari kepolisian. Pak Muradi sendiri secara umum melihat perjalanan kasus, perjalanan persidangan kemarin ya, itu apakah on the track, pertanyaan saya ini maksudnya bukan hanya persidangan dalam konteks di ruang persidangan atau di meja pengadilan, tapi di luar itu apakah, apa namanya, upaya-upaya yang pernah disebut KK Asu Sambo itu masih terlihat tidak Pak Muradi? Terima kasih, Mas Indra, Pak Susno, Bang Kamarudin. Ya, saya bukan orang hukum, jadi nanti kalau saya tidak ingin bicara sana, saya kira saya akan hanya bicara soal konteks institusi ya. Jadi memang dari awal, saya sudah ingatkan awal Januari, awal September, bahwa memang akan ada apa namanya, upaya ke arah sana. Ini normatif sebenarnya, Mas Indra, karena sebenarnya... Upaya apa yang dimaksudnya Pak Muradi? Upaya ke arah sana. Kemudian membangun persepsi ke publik, kemudian memastikan misalnya Jaksa, kemudian Hakim, untuk tidak selaras dengan apa yang dilakukan oleh, apa namanya, BAP yang dibuat oleh teman-teman penyidik di kepolisian. Nah ini kan saya kira juga sudah mulai nyambung ini. Nyambung misalnya tadi soal penolakan yang terdakwa, kemudian juga apa yang disampaikan Bang Kamarudin, kemudian Pak Susno juga mengarah ke arah sana. Hanya memang saya yang ingin saya tunggu sebenarnya adalah, apakah ada langkah yang lebih sistematis. Nah kalau kemudian ternyata misalnya prosesnya sistematis, saya kira memang perlu menjadi atensi kita semua. Terutama misalnya media sebagai pilar keempat demokrasi, kan itu poin penting ya. Yang kedua memang saya sih merasa bahwa, kalau di internal polri sendiri, sudah, tanda kutip, sudah legowo melepaskan kasus ini, untuk diproses secara hukum publik. Ada hukum yang kemudian melibatkan publik secara keseluruhan. Ini memang kita semua mengawasi, dan langkah-langkah yang mereka bisa lakukan adalah, bagaimana mengurangi hukumannya. Saya setuju dengan Bang Kamarudin, Pak Susno, bahwa memang kalau sampai hal lepas, saya kira tidak. Tapi kalau ini akan upaya untuk mengurangi hukuman, itu juga masih dilakukan. Karena ternyata sampai hari ini pun, misalnya teman-teman FS itu kan juga masih bermanuver ya. Ada yang sudah kemudian selamat, jadi kapolda gitu ya. Ada yang kemudian, karena memang tidak terlibat sama sekali, ada yang kemudian sama sekali, kemudian mereka terstak dalam proses, apa namanya, etik ya kan. Masih ada beberapa yang belum disidang etik. Artinya buat saya sebenarnya simple saja, bahwa kasus Sambo ini adalah, pintu masuk untuk membuka kontak Pandora. Jadi kalau nanti ternyata misalnya, jadi sama dengan Bang Kamarudin, sama dengan Pak Susno adalah betul, misalnya minimal. Kalaupun tidak hukuman mati, mungkin seumur hidup, atau bahkan 20 tahun, maka itu akan membuka kontak Pandora yang lain. Saya percaya bahwa, pada titik tertentu, Pak FS ini akan memiliki kesadaran. Kesadaran pertama, sebagai manusia. Yang kedua, dia sebagai warga negara. Yang ketiga, dia sebagai mantan anggota Polri. Saya ingat sekali misalnya, apa kesadaran itu bisa jadi bentuknya adalah hidayah, kalau kita nyebutnya. Atau mungkin sampai hari ini, bentuknya mungkin belum merasa ditinggalkan. Kalau sudah merasa ditinggalkan, kesadaran penuh bahwa mereka, sebagai manusia ya, bahwa ini sudah tidak benar, dia akan buka itu. Saya sih kira membayangkan, dalam tahapan ini akan ke arah sana. Sampai hari ini, kenapa yang terdakwa, yang bersangkutan, masih ngotot, tidak merasa bersalah. Karena saya masih lihat bahwa backupnya masih full. Belum berkurang, kalau kendor sudah. Belum kemudian ditinggalkan. Jadi kita akan lihat, misalnya mungkin maksimal 2 minggu sampai 1 bulan ke depan, akan kita lihat apakah yang bersangkutan mulai kendor. Begitu mulai kendor, dia akan kemudian membuka semua. Makanya kemudian banyak orang yang diseliling beli, yang bersangkutan itu, yang terdakwa itu, itu berharap kemudian, karena kutip ya, diselamatkan dengan, dengan tuntutan minimalis. Karena saya tidak tahu apakah, 20 tahun itu minimalis, tapi saya melihatnya, arahnya ke arah sana. Seperti itu, Mas Indra. Maksudnya ini, backupnya Sperdi Sambu ya? Ya, masih kuat ini sampai hari ini. Saya kira, saya kira sampai hari ini masih... Maksudnya kemungkinan itu berjalan, Pak Muradi. Maksudnya, mereka berjalan itu secara sistematis, tidak upaya-upayanya, upaya backupnya. Ada gini, ada misalnya, saya penamai salah satu, misalnya pemret dari, yang TV yang bersangkutan ya, yang tadi Pak Susno dan Bang Ambrudin ceritakan, kan pernah jadi komisional komponas. Saya tidak sebut namanya, mungkin Pak Indra paham ya. Kemudian juga jadi pemret di TV yang bersangkutan. Dan sangat dekat hubungannya dengan teman-teman perwira, di, perpuraan-perpuraan tinggi ya. Mungkin Pak Susno nanti bisa menambahkan itu. Jadi, peluang-peluangnya masih kelihatan. Untuk kemudian mengurangi dan sebagainya. Karena TV-TV lain sih, tidak. Grup media, grup yang lain tidak melakukan itu. Karena, walaupun ada, betul yang Bang Ambrudin sampaikan, ada upaya untuk kemudian meminta ya. Tapi saya sebelum tadi bilang bahwa, satu proyeksi utama dari media adalah, dia menjadi pilar keempat demokrasi. Jangan sampai kemudian menerima, terintervensi oleh hal yang sifatnya, kemudian menghalangi hak publik. Ini hak publik ya, untuk kemudian mendengarkan analisa Bang Ambrudin, maupun Pak Susno terkait dengan kasus tersebut. Tapi kalau melihat penjelasan Pak Ambrudin tadi sebelumnya, Bang Muradi kan, ruang untuk, dari pihak Almarhum Yosua tetap terbuka ya. Masa, kalau Pak Ambrudin sendiri menjawab pertanyaan saya tadi, persoalannya memang dia hanya di Pak Ambrudin saja sebenarnya, yang mendapat blokir-blokir itu. Tapi ini, itu bisa punya arti berbeda, atau bagaimana Pak Muradi, kira-kira? Kalau saya melihatnya Pak Susno ya, kalau Bang Ambrudin mungkin karena bersangkutan, subjektif akhirnya, karena sebagai pengacara ya, kalau Pak Susno juga dilarang kan, itu sesuatu yang membuat saya menjadi satu poten yang serius. Ini senior, bintang tiga kan, yang kemudian memiliki reputasi yang sangat baik, itu dipermasalahkan. Buat saya di situ poinnya. Bahwa kalau tadi Bang Ambrudin mengatakan bahwa saya, mungkin sejak lama, kan kita sama Bang, kita ini aktivis ya. Saya juga zaman dulu aktivis begitu juga, tapi selama kita tidak lurus gitu, cuma Tuhan sama keyakinan kita, saya kira tidak ada masalah. Artinya sampai hari ini pun kita mengalami yang sama. Lebih, buat saya sebenarnya, apa yang dikatakan oleh Pak Bang Ambrudin, ataupun Pak Susno, ada korelasi dari apa yang saya sampaikan satu bulan yang lalu, terkait dengan adanya apa namanya, upaya untuk mengurangi, ataupun memastikan bahwa yang bersangkutan tidak di, apa di vonis, apa berat seperti itu. Pak Kam Ambrudin melihat hal yang sama, tidak ada peluang-peluang sistematis, yang terkait dengan, backupnya Ferdi Sabo, tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Muradi, yang sampai sekarang ini bermanuver. Katanya tadi, ada teman-teman FS yang masih selamat, bermanuver, walaupun tidak sekuat sebelumnya, agak kendor sekarang, tapi masih full support. Kalau Pak Kam Ambrudin melihat, ini ditangkap juga nggak dari kacamata Pak Kam Ambrudin, di luar meja persidangan Pak? Tentu ada, katakanlah misalnya, dari jumlah, orang yang ditetapkan setersangka itu kan, atau terdakwa itu kan, terlalu sedikit, dibanding jumlah orang yang melakukan, perbuatan melawan hukum. Katakanlah misalnya, setelah ahli Kapolri, atau penasihat ahli Kapolri, sampai sekarang kan nggak jelas, apakah jadi saksi, atau jadi tersangka. Menurut pengamatan saya, itu harus tersangka, karena dia terbukti, merekayasa, dan melakukan obstruks, dan justice. dan dia terbukti sebagai master skenario. Maka, menurut pengamatan saya, tidak cukup hanya menurutkan diri. Demikian juga misalnya, Kapolri akan keselatan. Kapolri akan keselatan. Itu adalah orang yang paling bertanggung jawab, dalam hal penanganan perkara ini. Tetapi saya lihat dia selamat juga. Demikian juga Kapolri dan Metro Jaya. Kapolri dan Metro Jaya itu adalah, atasan Kapolri dan Sekarang Selatan, yang secara struktural, harus menerima laporan dari Kapolri, tentang apa yang terjadi, baik di Durian 3, maupun di Rumah Saguli. Dan pertanggung jawaban hukumnya, baik secara strict liability, maupun secara picarus liability, tentu dia harus juga bertanggung jawab. Demikian juga misalnya, Andirian. Andirian itu kan, Selaku Dertipidum, Selain mantan anak buah, Dekor Disabuk, juga beberapa kali terbukti menghalang-halangi upaya penyidikan. Termasuk juga mengusir saya dari, dan teman-teman saya, dari upaya rekonstruksi. Padahal, Presiden, maupun Manitkapol Hukam, terwasa Kapolri, mengatakan, dibuka seterang-terangnya, dan diundang semua pihak. Tetapi dalam pelaksanaannya, Andirian, terang-terangan, memakai toa, mengusir saya, lalu disampurin oleh kombes, untuk saya didorong, keluarkan begitu. Demikian juga misalnya, Azudan-Azudan Perdi Sambo, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Susna Duhajitari, kan sudah ada pembagian tugas. Salah satu yang paling nyata, itu adalah Daden dan Romi. Dimana ketika adik almarhum, datang ke TKP, karena dia punya perasaan, ada sesuatu yang akan terjadi, dengan abang dia, dia datang ke rumah Saguling, tetapi dicegat oleh Daden dan Romi. Bukan saja dicegat saja, tapi digeledah. Selama ini, beberapa tahun ini, baru pertama kali kejadian, adik almarhum, dicegat dan digeledah, datang ke rumah itu. Kemudian, untuk mengalihkan perhatian, daripada adik daripada almarhum, Daden mengatakan bahwa, adiknya almarhum, atas nama reja, dicari atau dipanggil oleh propos. Padahal, sesungguhnya, dia tidak ada dipanggil. Terbukti, ketika beliau berusaha, menanyakan pakai baju apa, disebutkan pakai baju, dinas harian lepas, akhirnya dia pergi, ke laundry, untuk mencari bajunya, yang sedang di laundry. Karena, ketika dia datang ke rumah itu, hanya pakai kaos-kaos, dimana sebelumnya, dia ceting-cetingan dengan, Ibu Putri Chandrawati, supaya mampir ke rumah itu. ketika Putri Chandrawati, Mas Ebi, makalah. Kemudian, setelah beliau, memakai, baju, pakaian dinas harian lepas, beliau pergi ke, provos Mabes Polri, empat jam di sini, cuma duduk-duduk saja. Tidak ada yang menyambut, dan menerima dia. artinya ada di sini, peran Daden dan Romi, diduga atas suruhan, daripada Perdi Sambo, untuk mengalihkan, perhatian adiknya. Sekiranya tidak dihalang-halang, atau tidak dicegah, mungkin saja, almarhumah masih hidup, atau baru mulai disiksakan begitu. Jadi, ini terus terang, merupakan, satu keperhatian bagi kita, karena, dari hampir 100, yang diminta keterangan itu, kan ada 35-36, yang tersaspek. tetapi, yang dibawa ke persidangan, menjadi pelaku abstrak, sedap-sedap, terlalu sedikit. Jadi, tentu, mereka ini, terus bermanufare, dan saya sudah mendapatkan, kepastian, di bulan Agustus, bahwa, Kapolra Sekar Selatan, Kapolra, Metro Jaya, akan diselamatkan, dalam peristiwa ini, dan ternyata terbukti. Anda mendengar, rencana akan diselamatkan, atau analisis itu Pak, Pak Kamarudin? Mendengar, akan diselamatkan, yaitu mendengar dari intel, intelijen. Intelijen apa ini? Kapolra Sekar Selatan, sudah negosiasi, tidak akan dijerat. Demikian juga, Kapolra Metro. Demikian juga, Derti, Krimung, Polda Metro. Jadi, sepertinya, dipilih-pilih ini, orang-orang yang mau dijadikan, tersangka terdakwa. Misalnya, dipilih, Wadir, Wadir Krimung. Padahal, Direkturnya itu kan, punya tanggung jawab juga. Apalagi, mereka itu kan, punya peran juga, menaikkan status, laporan, Putri Candrawati, begitu dilapor tanggal 9, langsung sidik, langsung SPDP, tanpa disertai bukti, Fisium Eropartum, maupun Fisium Pesikiatrum, juga tanpa disertai, bukti rekaman elektronik. Padahal, bukti rekaman elektronik, sering aja mereka lucuti. Jadi, ada juga di sini, peran-peran penyidik lain, dari Polda, seperti penyidik PPA, misalnya. Tetapi, mereka tidak disentuhkan begitu. Jadi, banyak yang diselamatkan, karena banyak juga, yang dilibatkan oleh Pertisabok, untuk melakukan, perumpukatan jahat. Pak Kamarudin, tapi ini, Anda mendengar informasi dari Intel, ini bisa dipertahankan, jahat tidak Pak? Bisa, karena, hampir 100 persen, informasi mereka itu, terbukti. Sebagai contoh lah, misalnya, mereka menyebut, kenapa, Lmarhumani dibunuh, adalah karena, mengetahui, mereka tentang, judi online, dan tataniaga, narkoba, dan miras, maupun mobil R itu. Ternyata, ketika saya mendesak, Presiden, supaya membentuk tim independen, melibatkan penyidik, angkatan darat dan udara, ternyata, termasuk juga, PPATK, ternyata, terbukti, bahwa, ada aliran uang, 155 triliun, transaksi, di judi online, kan begitu. Demikian juga, misalnya, tataniaga narkoba. Terbukti juga, beberapa hari yang lalu, ada jeneral yang, baru diangkat, empat hari, jadi kapoldak, langsung tertangkap, melakukan, dugaan, tataniaga narkoba. Demikian juga, misalnya, apa namanya itu, bisnis judi online, waktu itu, saya dapat informasi, bahwa pada bulan Mei, tanggal 1, tanggal 2, Perdisamo, menggunakan pesawat, objek pribadi ke Bali, membawa semua ajuran, istri anak-anaknya, termasuk anjingnya, itu juga, ada buktinya. Demikian juga, misalnya, Indra Kurniawan, menggunakan, jeneral pribadi juga, apa itu, ke Jambi, juga terbukti. Jadi, walaupun, awalnya, saya disebut penyebaran Oks. Pak Kamerudin, sorry, saya potong Pak Kamerudin. Kalau yang soal Indra Kurniawan, kan ada informasi terbarunya, dia mengeluarkan uang sendiri, 300 juta Pak. Ya, kan itu kan, bisa-bisa saja, untuk, menghindari diri, dari, jugaan, penerimaan gratifikasi. Tapi, kalau dipikir-pikir, berapa sih gaji, Indra Kurniawan, sebagai, Brick Jean Paul, itu kan, gaji satu tahun. Dengan asumsi, gaji dia, 20 sampai, 25 juta per bulan. Masa, dia keluarkan gaji satu tahun, pergi, naik jat pribadi, ke Jambi, hanya untuk, mengurusi, kepentingan Joshua, itu kan, tidak lajim. Lalu, mana buat makan istri, dan anak-anaknya. Apalagi, saya dengar, beliau itu kan, istrinya ada beberapa, kan gitu. Kalau nggak salah, dua atau tiga istri dia, kan gitu. Pak Kamarudin, tapi, artinya, boleh mbak, karena Pak Kamarudin tadi, cukup terbuka sekali nih tadi ya, akhirnya, menyampaikan beberapa hal detail tadi. Ini jadi orang berpikir, cerita-cerita, motif, apa, dugaan hubungan asmara, atau pelecehan, itu berarti sangat, memang tidak ada sebenarnya Pak Kamarudin. Kalau versi Jepak Kamarudin gimana? Memang tidak ada, karena mereka kan melaporkannya kan, pembunuhan itu kan di Jakarta Selatan, karena TKP-nya kan di Duren 3, kan begitu. Ternyata kan, saya bantah semua itu, dan akhirnya di SP3, dan diakui oleh penyidik, pada Skrim Polri, bahwa tidak ada tindak pidana, pembunuhan itu, maupun tidak ada tindak pidana, pelecehan, maksudnya percobaan pembunuhannya, karena kan laporan mereka kan, dua, satu, percobaan pembunuhan, pasal 338, Juntuh 53, keopi dana, sama, apa merkosan, atau pelecehan, sebagaimana dimaksud pasal 285, kan begitu, dan itu sudah SP3, dua-duanya. Nah kemudian, mereka berpindah ke Magelang, tetapi kan, kalau mereka berpindah lokus delikti, sama lokus tempus delikti, harusnya kan dibuat laporan baru, tetapi sampai detik ini, di laporan baru dari para baik Berdisambo, maupun Putri Candrawati, kecuali hanya diucap-ucapkan, sedangkan saya, sudah melaporkan mereka, pasal 317, 318, Juntuh 5556, artinya, dengan mereka tidak membuat laporan baru, seharusnya mereka tidak berhak, mengatakan ada PDC, apalagi disebut tanggal 4, dan tanggal 4, saya sudah berhasil membuktikan, percakapan Putri Candrawati, dengan adik almarhum, di mana Putri Candrawati, memotret, almarhum, dan mengomentari, di dalam kepsennya, sebagai, pria yang multi-talenta, yang luar biasa, dikomunikasi guan seberapa, dan sebagainya, kan gitu, artinya, itu kan hanya semacam, alibi, untuk membenarkan tindakan mereka, untuk membunuh almarhum, padahal kalau di pikir-pikir, andaikan pun terjadi, misalnya pelecehan, tidak boleh dong, membunuh orang, yang benar adalah, laporkan ke polisi, supaya, yang pelecehkan ini, atau terduga pelecehkan ini, kan ditangkapkan gitu, saya tahan dulu sedikit ya Pak Susno ya, saya masih tertarik Pak Kamarudin, ketika Pak Kamarudin, tadi menyampaikan, motif sebenarnya adalah tadi, terkait konsorsium, judi, terus kemudian apalagi itu Pak Kamarudin tadi, narkoba, termasuk narkoba, termasuk juga mobil R itu, mobil R itu apa sih Pak? Merek R, oh mobil merek R, oke, ini yang ingin saya banyakan Pak, kalau memang, sebagai contoh perbandingan nih ya, ada perempuan benar-benar diperkosa, melapor di Polda Metro, disidik atau ditangani oleh PPA, yaitu penyidik yang sama, menangani laporan Putri, sudah setahun, perempuan ini, mengadu, mulai dari Polres ke Polda, Sambil Pemabes, justru, kasus itu diuangkan oleh penyidik itu, artinya dia, penyidik ini menerima uang dari pihak pelaku, atau terlapor dalam hal ini, warga negara asing. Berbeda sikap mereka, ketika, misalnya, Putri Chandrawati yang melapor tanpa bukti, langsung dinaikkan jadi sidik, dan langsung SPDP, sedangkan wanita yang sama, melapor di sidik yang sama, dari subdit yang sama, satu tahun, cuma dibuat mutar-mutar, yaitu di seberang tol, Polda Metro Jaya, tetapi penyidik ini beralasan, tidak tahu alamatnya, namanya kurang jelas, padahal, saya hanya mendengar seperempuan jam saja, langsung jelas, semua saya paham, jadi, disinilah perbedaan treatment, penyidik karena hukum, oleh penyidik Polda Metro, terhadap korban yang berbeda, artinya, berbiasa perlakuan penyidik-penyidik kita itu, kepada Putri Chandrawati. Satu lagi Pak, kalau misalnya itu memang motifnya seperti itu, seperti diceritakan Pak Kamarudin ya, maka, apakah artinya mengetahui, praktek-praktek buruk, praktek-praktek, luar biasa, korup inilah, katakanlah seperti itu Pak ya, adalah yang mengetahui adalah Joshua, begitu maksudnya Pak Kamarudin, apakah selama ini ceritanya Joshua tidak mengetahui? Joshua ini kan sempat menjadi, orang kepercayaannya itu kan Matthius, yang beropan yang orang Papua. Kemudian karena ada informasi intelijen, dia tersangkut dengan 303, nah, entah apa itu perbuatannya, nah, menjadi Joshua, terakhir menjadi Daden, anak kesayangan daripada Perdis Ambo. Daden ini adalah orang yang mengawal Perdis Ambo, tidur di rumah bangka, ada pun Putri Chandrawati, tidur di rumah Saguling, jadi mereka ini kan bisa tempat tidur, bisa rumah, makanya seperti di bulan Mei, ketika mereka naik pribadi ke Bali, berangkatnya itu adalah dari rumah bangka, kan begitu. Jadi, orang-orang ini atau ajudan-ajudan itu adalah orang yang mengetahui, lalu daripada transaksi itu. Itu sebabnya juga ada yang menduga bahwa almarhum ini, sepertinya dimampatkan oleh, pada intelijen lain untuk mengorek informasi, dan diduga itu membuat yang bersangkutan, dendamkan, gitu, karena dianggap sebagai saksi yang dianggap atau diduga mempecorkan informasi aib mereka. Menurut lagi, yang wanita-wanita ini kan, saya katakan kemarin kan, ini kan orang-orang yang suka parti bersama dengan istri-istri polisi lainnya. Dan saya sudah mendapatkan informasi jenderalisnya juga, di mana mereka parti, misalnya di hotel mana, dengan siapa, kan begitu. Demikian juga para jenderal-jenderal ini, mereka misalnya pergi ke pulau-pulau gitu loh. Jadi, banyak hal yang kita ketahui, tentang perbuatan-perbuatan mereka ini, yang bersifat melawan hukum, kan begitu. Itu juga menjadi alasan saya, sedangkan saya katakan, demi eksistensi NKRI, mari kita rebut kepolisian dari tangan mafia. Karena sepanjang mafia-mafia ini, terus memberikan impus atau doa-doa kepada polisi kita ini, mustahil mereka ini mau melayani laporan masyarakat dari grace road. Yang ada di layani adalah kelompok-kelompok mafia yang mengirim duit atau dorongan amplop. Jadi, itu sebabnya saya mengatakan kepada Presiden dan kepada yang lainnya, ayo dong kita perbaiki pola rekrutmennya daripada polisi ini. Perbaiki SDM-nya. Perbaiki juga selerimennya. Jangan dikasih gaji di bawah UMR, tetapi pendapatan mereka jauh melempaui pengusaha kaya, kan begitu. Dan polisi-polisi kan banyak menjadi konglomerat, kan begitu. Dari segi kualitas uangnya, kan begitu. Jadi, oleh karena itu, supaya mereka tidak perlu menjadi tanaman keras, menjadi sudah mati hidup kembali, tidak mengabdi kepada pabiah, marilah kita kasih dia pendapatan misalnya minimal 30 juta sebulan, yang general misalnya 100 juta sebulan, supaya mereka benar-benar fokus melalui masyarakat. Daripada kita kasih gaji UMR atau di bawah UMR, tetapi akhirnya mereka tidak mengabdi kepada negara dan kepada rakyat, tetapi mengabdi kepada para mafia, kepada bandar, kepada miras, smogel-smogel mobil-mobil bawah itu. Oke. Saya beralih ke Pak Susno dulu deh untuk melihat sudut pandang ini, saya dengernya aja ngeri nih sebenarnya. Pak Susno, ini kok terkesan jadi, kalau dari cerita Pak Kamarudin ya, saya tidak berposisi mengatakan ini benar atau tidak, tapi Pak Kamarudin sudah menjelaskan itu. Seperti terdengar operasi intelijen yang gagal ya, kemudian akhirnya Pak Susno. Saya kalau tentang operasi intelijen, dan hal-hal yang berkaitan intelijen kan no comment ya. Karena berkaitan dengan intelijen kan itu semua bersifatnya kan informasi. Berbeda dengan terkait dengan masalah pidana, masalah apa-apa saya bisa menganalisa, karena itu kan langsung bisa dibuktikan, kan ada alat buktinya. Tapi bukan berarti bahwa informasi intelijen itu tidak penting. Informasi intelijen itu sangat penting. nantinya diolah oleh intel menjadi informasi yang nilainya berapa, A1 misalnya. A1 itu artinya sumbernya benar, isinya benar. Setelah itu mengarah ke patria pidana, baru diserahkan pada reserse untuk dilengkapi pembuktian sesuai dengan ketentuan alat bukti. Nah, terkait dengan hal-hal yang disampaikan Pak Kamarudin, masalah judi dan sebagainya, kita memang berharap semua, misalnya ada chart judi kan, beredar kan. Ada judi kelompok ini, judi kelompok ini kan. Ada chart juga terkait narkoba atau apa. Itu saya yakin. Dan kita berharap, mudah-mudahan, Mabes Polri bekerja keras mengungkap itu. Dan ini sudah mulai diungkap. Terungkapnya di mana? Nah, terungkapnya misalnya beberapa bandar judi, saya nggak tahu apakah itu yang kelas kakap, atau kelas ikan mas, atau kelas ikan apa gitu ya. Tapi sudah beberapa yang ditarik dari luar negeri. Walaupun masih ada berkatakan, wah di atas itu masih ada. Semoga Polri benar. Nah, terkait yang diinformasikan Pak Kamarudin tadi, saya berharap juga kepada Mabes Polri, misalnya si A terlibat, si B terlibat, itu baik dalam judi, baik dalam apa. Sebaiknya ditindaklanjuti, setelah ditindaklanjuti, jangan dibiarkan mereka-mereka itu tersandra. Kita kan kasihan kalau orang itu tersandra. Contohnya apa? Pak Mie ya. Pak Mie itu tersandra dia kan. Oh, yang tadi penasihat ahli Kapolri ya? Ya, publik sudah, sanksi sosial sudah, macam-macam. Kalau kita lihat itu di media sosial, dia dihujat sedemikian rupa. Sebaiknya dia diperiksa. Diperiksa, disidik. Kalau memang dia tidak terlibat, ya dihentikan gitu. Dan ada statement. Demikian juga untuk, apa namanya, Kapolres Jakarta Selatan, dan lain-lain itu. Kalau memang sudah dimasuk ranah publik, dan itu namanya sudah diangkat, mereka tersiksa gitu. Kecuali mereka itu memang kupingnya tebal sekali gitu. Gak itu kan. Atau gak punya rasa malu gitu. Tapi sepanjang punya rasa malu, mestinya mereka menghadap untuk diperiksa. Kalau dia bersalah, mungkin dia akan mengundurkan diri. Kalau tidak bersalah, ya Polri atau penyidik harus mengumumkan kepada masyarakat, karena itu sudah menjadi konsumsi publik, bahwa dia tidak bersalah. Harus begitu. Nah, demikian juga dengan nama-nama yang beredar di, apa namanya, dia disangka Pak Kemarudin tadi, apa namanya, terkait perjudian, terkait apa. Kan dulu chartnya kan beredar di mana-mana ya. Nah, kita gak tahu sumbernya pun gak tahu dari mana. Benar apa tidak, kita gak tahu. Yang tahu benar apa tidak adalah aparat kepolisian, karena dia yang mempunyai kewenangan menyilidik, kewenangan menyidik. Nah, karena nama itu sudah dicoret oleh, apa namanya, publik, sudah dapat label hitam, sebaiknya diperiksa, tindak lanjuti, kemudian kalau memang tidak, dibersihkan namanya. Bahwa ini tidak terlibat, informasi itu huak, palsu, dan sebagainya. Kalau memang terlibat, ya konsekuen, diperiksa. Dan saya yakin bahwa, di lembaga Polri sekarang, sudah serius mengadakan perbaikan. Nah, terkait dengan pencekalan, misalnya, apakah Pak Kemarudin dan saya, dicekal oleh polisi, selaku lembaga. Aku yakin saya tidak. Bukan dari Polri. Karena Polri, tidak akan melakukan seperti itu. Tapi kalau oknum, ataupun kelompok, bisa saja. Yang berbuat itu, bukan daripada oknum Polri, bukan daripada oknum Dinsasimana, tapi, apa namanya, katanya Pak Kemarudin tadi, dan katanya Pak Muradi juga, bisa saja dari luar, karena kekuatannya masih ada. Nah, dari luar itu dari mana? Orang-orang yang selama ini, bekerja sama, di dalam dunia hitam, dan dunia apa, kepada Pak Samarudin. Backup-backup tadi maksudnya Pak Susnoy. Iya, iya. Nah, backup-backup. Tapi, hal ini sebenarnya, bisa ditindaklanjuti, oleh aparat Intel, atau aparat kepolisian, dengan setelah, Pak Kamarudin atau saya, melaporkan kepada KPI, dan melaporkan kepada Dewan Pers, sehingga nanti, redaksi dipanggil, akan ditanya, menghentikan ini apa, karena ini kan direncanakan sudah lama, akan terbongkar, kan mau tak mau, dia mau beri keterangan kan, siapa yang, mencegah itu, oh yang mencegah, dari sini, namanya ini, dan ini. Dan itulah yang nanti, akan jadi bahan, dari pihak kepolisian, ya, di sidik orang itu, ada apa, dan, kalau dia ini kan akan ketahuan, apakah dia ini dari kelompok FS, dan apa kepentingannya dengan FS, karena apa, polisi demikian serius, sudah membuat tim, dan tergiat keras selama sekian bulan, walaupun masih banyak kekurangan-kurangan, tapi kalau ada yang menggaguh, sudah masuk di sidang, menggaguh ingin meringankan, menggaguh maksimal, kalau bisa melepaskan, ini harus ditindak, kenapa, nggak ada kepentingannya dengan saya, kan, saya kan bukan pengacara, saya kan, hanya memberikan pandangan, sesuai dengan, pengalaman, ya, polisian kan itu, sudut pandang saya aja, dan saya, tidak pernah mempunis, mau ini salah, ini tidak, gitu, tapi kok sampai dicekal, tidak terlalu keras kali, oke, tapi kan publik memang, pinginnya belak-belakan ya, Pak, tapi satu lagi deh Pak, kalau, tadi ada gambaran, ada kesan jadinya, yang termunculkan tadi, ada, sejumlah perwira, yang, didengar oleh Pak Kamarudin, akan diselamatkan, nah, ini, ini gimana menurut Pak Susno, yang pernah berada di institusi kepolisian, bagi institusi, apa, nama institusi kepolisian itu sendiri Pak, dampaknya. Kalau informasi Pak Kamarudin itu, misalnya sudah benar, menjadi informasi intelijen, ya, sebaiknya ditindaklanjuti, tindaklanjutikan untuk membuktikan, apakah hal ini benar, atau hal ini, atau hal ini, persaingan di dalam, untuk mencemarkan nama, dan sebagainya, jangan, berkali-kali saya katakan, jangan sampai ada, anggota Polri, yang tersandra. Tersandra itu apa? Dituduh, dia dicap oleh masyarakat, bahwa dia harus bertanggung jawab, tapi ngambang begitu saja. Nah, seperti apa contohnya, Kapolres Jakarta Selatan, kan kalau dicopot, dicopot itu kan demosi, tapi dia tidak pernah disidangkan, sidang kodeitik kan, digantung begitu saja. Nah, ini memulihkan nama baiknya bagaimana? Nah, mestinya kan dia disidang dulu, disidang, betul enggak, dia terlibat. Sedang etik maksudnya nih Pak ya? Ya, awalnya kalau Polri kan sidang itik dulu. Oke. Setelah, kecuali kalau tertangkap tangan dalam pembunuhan gitu kan, sidang itik, setelah sidang itik, baru nanti terbukti dia bersalah, mengambat jalannya pendidikan, atau terlibat dalam kasus pembunuhan langsung, itu kan ada pasal pidananya. Tapi kalau sekarang kan, kasihan ya, saya itu kan di junior saya juga ya, dengan dia digantung seperti itu, kasihan. Nah, sama dengan Kapolres Malang gitu kan, peristiwa kan jaruhan. Kan dicopot gitu. Termasuk anggota BRIMOB yang lapangan, yang merintahkan penembakan, dia dicopot juga. Kasian juga itu perwira muda dicopot. Kan dicopot itu kan kesannya, dicopot turun dari jabatan. Nah, kalau turun dari jabatan, berarti dia ada kesalahan. Termasuk Kapolda Jawa Timur, ada kesalahan. Nah, kalau memang ada kesalahan, kesalahan apa? Diperiksa di kode etik, kalau dia mengenai kesalahannya, hanya sebatas administrasi, maka hukumannya hukuman administratif. Tapi kalau kesalahannya sudah mengarah ke pidana, misalnya, keliru di dalam membuat perintah, tidak ada rencana pengamanan yang bagus, sehingga keliru rencana perintah itu apa? Bahwa ada kerusuhan, tembak dengan gas air mata, itu kan keliru. Nah, karena kekeliruannya, karena kesalahannya, menyebabkan nyawa orang lain meninggal, apalagi jumlahnya sampai 132. Itu pidana itu. Karena salahnya. Jadi tidak bisa hanya dicopot begitu saja. Itu kalau keliruannya. Kalau contoh yang di Kasus Sambu ini gimana? Nah, contohnya Kapolres Jakarta Selatan. Kita kan nggak tahu salahnya dicopot. Memang ada salahnya di buka publik, dia ngumumumkan begitu. Tapi, apakah itu sudah melalui sidang kodetik? Kan belum. Nantinya akan ngambang seumur hidup, tanpa jabatan, pangkat hidup. Mungkin ini sekarang menunggu dulu, atau sebenarnya bisa paralel? Ya kan. Yang lain kan sudah disidangkan. Lama-lama kan lupa. Dan dia kasihan, sampai berbulan-bulan nunggu. Sebaiknya segera disidangkan, bersalah apa tidak. Kalau tidak bersalah, ya dipulihkan namanya. Kalau bersalah, sejauh mana kesalahannya? Kalau kesalahannya hanya administratif saja, ya mungkin dia dinonjobkan. Tapi ada ketentuannya, selama berapa lama, apa enam bulan, apa setahun, ada kepastian. Baik. Kalau melihat tadi gambaran, belak-belakannya Pak Kamarudin, Pak Susno juga, Pak Muradi melihat, artinya memang, betul juga kali Pak Muradi ya, bahwa backupnya masih full, kalau begini, walaupun agak kendor. Kalau lihat tadi, apa lapor, apa informasi intelijen, menurut versi Pak Kamarudin tadi, kalau motifnya, seperti itu, itu motif besar, serius sekali itu ya. Bagaimana Pak Muradi? Kalau gini, ini kan kunci utamanya tadi, pemegang kuncinya, ke memang FS. Jadi, FS ini, harus kemudian, terbuka. Jadi, kalau sampai kemudian hari ini, saya kira, yang disampaikan Bang Kamarudin, itu akan jadi isu saja di media sosial media. Jadi isu, jadi kemudian, sasus dan sebagainya. Walaupun, sekali lagi, dalam bahasa tertentu, mungkin Pak Susno nanti bisa nambahin juga, apa yang disampaikan Pak Kamarudin itu, memang berasa gitu. Berasa, walaupun memang bentuknya, kita nggak tahu nih, siapa yang diberikan dan sebagainya. Artinya memang perlu juga, didegaskan bahwa, kita harus mendorong proses, pengawasan, pengadilan, supaya kemudian FS ini, punya kesadaran. Saya nggak bisa, membayangkan, kalau misalnya, FS nutup diri, kemudian, sampai akhirnya difonis, dan yang disampaikan Bang Kamarudin itu, tidak akan terbuka. Justru kuncinya ada di FS. Kenapa? Karena ada tiga nih. Pertama, misalnya soal isu judi online. Itu kan sempat, salah satu TV swasta itu kan, juga membuat investigasi, sampai ratusan miliar itu. Itu kan juga sebenarnya, bisa kelihatan ini, nanti akan terbuka, kalau misalnya FS terbuka. Yang kedua, tadi soal misalnya, soal kakak asuh sama adik asuh tadi. Ini kan juga, kalau kita mau lihat, misalnya, dari sampaikan beberapa nama, yang disampaikan sama Bang Kamarudin, juga kan belum, belum tersentuh. Bahkan sampai hari ini, apa namanya, kalau Kapolajatin kan memang ada masalah di Kanjuruan ya, Pak Susno ya, tapi kalau yang lain kan belum. Ini artinya, Mas Susno ini juga perlu kemudian disidik, di telah ada, dan sebagainya. Yang ketiga, misalnya soal, keterlibatan orang-orang yang kemudian membantu. Tadi saya setuju dengan Bang Kamarudin, bahwa, cuman dari 30 orang, dari 107 orang itu, baru sekitar 10 orang kan. 35 tadi disebutnya. 35. Ini hanya 10 orang, yang kemudian 5 tersangka pembunuhan, 5 perusahaan berbukti. Jadi baru 10. Ini memang beberapa hal yang perlu kemudian diungkap. Nah, salah satu kuncinya memang, sekali lagi saya bukan orang hukum, itu di FS. Nah, FS harus bicara sebenarnya. Makanya, publik harus memastikan bahwa, ada keprostasian dari orang-orang yang membantu beliau, supaya kemudian, tidak lagi kemudian, dia merasa di-backup. Sampai hari ini, kalau kemudian yang terjadi, ya saya kira, apa yang disampaikan Bang Kamarudin, jadi isu-isu yang berkembang saja, tanpa ada pembuktian. Karena, salah satu yang kuna kunci, aktor kuncinya tetap di FS. Saya ingin coba melihat potensi, apakah FS akan belak-belakang. Sekarang artinya, ketika melihat persoalan yang lebih besar, kotak pandoranya di FS kan, Ferdi Sambo ya Pak Muradiyah. Tapi saya ingin lihat potensinya, dia apakah bicara atau tidak. Kalau dia masih merasa, merasa apa namanya, dengan skenario yang pernah, kalau tidak salah ya, dalam dakwaan atau dalam kesaksian gitu ya, pernah disebutkan, kalau yang menembak abang, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita semua. Tapi kalau yang menembak kamu, artinya dalam kontek abang ini, Ferdi Sambo ya, bisa menyelamatkan. Itu untuk scoop yang kecil yang di bawahnya. Tapi kalau ke atasnya juga, mungkin juga ada backup yang ngomong, sudah berhenti di kamu saja, kita akan backup supaya kamu tidak mendapatkan hukuman maksimal, tapi jangan bongkar yang ada di sini. Itu kan ada kemungkinan juga, ketika itu dia masih yakin di backup, maka potensi dia akan menjadi kotak pandora juga, sulit ya Pak Muradiyah. Akhirnya dibongkar semua, semua kan banyak yang kena-kenakan. Artinya maksud saya, itu juga bisa dilakukan dalam konteks FS. Artinya memang, proses gaya model, berhenti di kamu itu memang sudah berapa, gaya model kepolisian di banyak negara. Jadi, berhenti kamu sudah yang lain sudah diamankan, dan sebagian-sebagian. Menurut saya itu biasa. Bukan biasa, dipraktikkan di banyak negara oleh oknum-oknum polisi. Jadi, kalau nanti misalnya FS kemudian pada akhirnya menyandari ini, saya kira akan juga terbuka. Sampai hari ini, saya kira, ya mungkin satu bulan ke depan, akan kemudian, kalau ternyata tidak ada frustasi dari yang backup yang bersangkutan, maka saya kira membuka kotak pondarannya akan susah untuk dilakukan. Tapi kalau kemudian terus-menerus model kayak Bang Kamarudin, Pak Susno, saya, dan sebagainya, dan media lain dan sebagainya bisa mendorong proses jauh lebih intensif, maka saya kira prosesnya akan ada frustasi. Ketika frustasi, dia merasa ditinggalkan, dia akan buka semua itu. Ini yang saya kira harapan saya sebenarnya. Karena apa? Karena kalau kemudian kita muter-muter... Dia akan buka semua itu dalam konteks di persidangan atau di luar persidangan, dia akan ngomong itu kira-kira, benar-benar Pak Murat? Di persidangan tentunya. Harapan saya, karena kalau di persidangan itu jadi semacam apa, semacam apa, istilah hukumnya itu, apa-apa namanya, penyatanya memang bisa menjadi rujukan untuk memproses orang yang dia sebutkan, begitu kira-kira. Demikian, Mas Indra. Keluar dari ininya ya, apa? Itu memenang hakim mungkin ya. Contoh misalnya gini, contoh gini, Mas Indra. Apa mungkin istilahnya ultrapetita kali ya? Misalnya contoh gini ya, contoh gini misalnya, ada bagian 303. Oh iya, saya ini, saya merintakan ini, ini, dan itu luar semuanya. Misalnya uang yang ratusan miliar di rumah saya misalnya, itu adalah uang dari ini, ini kan luar semua nanti itu. Nah kalau itu yang terjadi, saya kira ini prestasi luar biasa buat teman-teman di polisi. Kenapa? Karena saya agak berbeda dengan Pak Susno ya, berkaitan bahwa yang sekarang itu, yang dilakukan oleh teman-teman di Mabes, perlu kita prestasi, tapi belum cukup Pak Susno. Masih pinggiran lah, masih kulitnya ini, belum big fish-nya belum. Makanya saya... Pak Muradi tahu nih, big fish-nya yang gimana berarti dong. Nah itu yang kemudian salah satu yang bisa membuka adalah pengakuan dari FPS itu sendiri, Mas Indra. Ya. Walaupun Pak Muradi tahu nih sebenarnya. Saya merasa, jangan sayang omong dong. Mungkin gitu kali ya Pak Muradi ya. Oke. Nah saya coba hubungkan, saya tertarik dengan akhirnya perkembangan dari diskusi kita pada hari ini. Tertarik karena apa? Narasi yang terus muncul sampai bahkan sebelum persidangan ketika ditunjukkan ke publik saat itu masih dikejaksaan ya, sebelum persidangan Pak Kamarudin. Kita ingat betul dari semua terdakwa yang muncul itu tidak ada yang memberikan pernyataan, tapi tiba-tiba kita mendengar dari Ferdi Sambo sendiri ketika akan mau dimasukkan kembali ke mobil tahanan ya, kalau tidak salah. Itu sempat ngomong ke media bahwa istri saya bukan, bukan, tidak bertanggung jawab atas ini kurang lebih seperti itu ya. Istri saya justru adalah korban. Saya melihatnya ini tidak, mungkin ya tidak sesederhana mau bicara soal pelecehan atau tidak pelecehan, tapi bahwa persoalan ini lingkupnya di seputar itu saja. Ya, tapi kalau tadi melihat penjelasan Pak Kamarudin, persoalannya kan jauh lebih besar di motifnya. Bagaimana Pak Kamarudin melihat memang, apakah memang narasi yang seperti ini yang terus dibangun, narasi bahwa ini adalah soal pelecehan? Ya, Ferdi Sambo sebagai suami tentu dia mau melepaskan atau membebaskan istrinya. Tetapi kalau kita bicara fakta, justru istrinya lebih micu pembunuhan ini. Dengan pertama dia bertelepon dari Magelang ke suaminya, dari Magelang ke suaminya atas khasutan daripada Kuatma'ru. Jadi Kuatma'ru menghasut putri untuk menelpon suaminya dengan mengatakan bahwa almarhum kurang ajar kepada dia. Padahal almarhum itu justru dia pergi keluar ketika Putri Chandrawati ingin memerkosa siapa namanya almarhum. Dia pergi keluar. Tetapi justru informasinya dibalik. Oh, almarhum kurang ajar kepada saya. Inilah perkataan awal di tanggal tujuh itu. Tetapi di sisi lain, putri yang sudah menelpon kepada suaminya mengatakan almarhum kurang ajar, justru menyuruh BRKRR untuk mencari BRKRR di luar yang sedang ada di taman. Karena dia rindu untuk bertemu dengan almarhum dan bercakap-cakap seperempat jam. Curhat-curhat seperempat jam di tempat tidurnya. Ini kan sesuatu yang tidak lajim. Istri seorang jenderal memanggil Ajudan untuk berdua-duaan di kamar tidur. Walaupun dia di tempat tidur dan almarhum di hubin. Kemudian malam harinya mereka masih tidur bersama di rumah itu dari tanggal tujuh ke tanggal elapan. Artinya, kalau benar almarhum kurang ajar kepada dia, maka seharusnya dia sebagai bintang tiga, karena suaminya bintang dua, harusnya dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya melaporkan ke polisi atau menyuruh satu batalion menangkap almarhum dari Jawa Tengah, kan begitu dia kan punya power untuk itu. Dia tinggal telepon kapol dari Jawa Tengah, pasti datang. Dia tinggal telepon para kapolres atau dir, pasti datang. Karena suaminya punya full power, sehingga di propon, polisinya polisinya. Kemudian, tanggal elapan, dia masih dikawal oleh almarhum ke Jakarta. Bahkan di dalam mobil, walaupun mereka bisa mobil, mereka masih chatting-chattingan whatsapp-whatsappan. Nah, artinya, kalau benar dia dilecehkan atau diperkosa, tentulah Ibu Putir Chandrawati itu benci kepada almarhum dan tidak mau melayani whatsapp-nya atau setidaknya sudah diblokirkan begitu. Nah, ini sangat tidak masuk akal. Nah, begitu sampai di Jakarta, di rumah Saguling, Putir Chandrawati yang tidak tersampaikan hasratnya untuk digauli oleh almarhum, dia justru mempikna almarhum di lantai tiga rumahnya dengan cara rapat bersama Perdisambo, rapat bersama Kuatma'ruf, dan meminta supaya almarhum dibunuh. Nah, di situ dia juga punya peran ikut rapat. Yang kedua, ikut peran menyiapkan uang beberapa miliar untuk para eksekutor. Kemudian juga punya peran menyuruh suaminya agar memakai sarung tangan, kan begitu. Kemudian, Putir Chandrawati ini juga membeli handphone, handphone yang bagus untuk para eksekutor. Artinya sebagai hadiah karena telah membunuh. Nah, kalau Putir Chandrawati tidak terlibat, maka harusnya pada saat itu dia mencegah. Jangan sampai almarhum dibunuh, karena dia bintang tiga, tentu bisa mencegah bintang dua, kan begitu. Suaminya kan bintang dua. Tetapi dia tidak mencegah, tetapi justru memfasilitasi dengan cara membeli handphone yang canggih dan menjanjikan uang beberapa miliar buat para eksekutor. Dan Putri yang menyuruh untuk Perisambo memakai sarung tangan. Betul. Termasuk juga membujuk BRIPKRR supaya membunuh almarhum. Tetapi BRIPKRR tidak punya mental untuk membunuh. Maka dia tidak mau. Tetapi BRIPKRR melakukan kesalahan karena dia disuruh memanggil berada Richard Eliezer. Panggil berada Richard Eliezer. Harusnya BRIPKRR memberitahu kepada berada Richard Eliezer, kamu akan dipakai jasa untuk membunuh. Jangan mau ya. Harusnya kan begitu. Tetapi ketika berada Richard Eliezer bertanya, bang, apakah aku dipanggil? Nggak tahu. Jadi BRIPKRR kesalahannya disitu. Dia bilang tidak tahu, padahal dia sudah tahu. Bahwa berada E akan disuruh oleh Putri Chandrawati bersama Perisambo untuk membunuh di lantai tiga itu. Akhirnya benar ketika berada Richard Eliezer naik ke lantai tiga dan diminta oleh Putri Chandrawati sama Perisambo untuk membunuh. Dengan eming-eming berapa miliar, akan terjadilah pembunuhan itu. Jadi tidak benar kalau dikatakan Putri Chandrawati. Jadi yang ikut rapat itu untuk merencanakan membunuh itu adalah Putri Chandrawati sama Perisambo. Sama Kuat Makrup. Sama dengan Kuat Makrup juga. Karena Kuat Makrup ini adalah orang yang paling senior di rumah itu bekerja. Sudah bekerja 10 tahun lebih. Tetapi 2 tahun terakhir dia karena kena COVID sempat resign. Terus aktif kembali. Jadi ada kemungkinan si Kuat Makrup mungkin ada motivasi cemburu karena biasanya mungkin Putri Chandrawati dekat ke dia atau bagaimana mungkin jadi dekat yang lain. Jadi ada tabir-tabir yang harus dibongkar di sini. Mengapa bisa Kuat Makrup memprovokasi bintang tiga dan bintang dua itu untuk membunuh? Berarti kan otaknya siapa namanya Kuat Makrup lebih cerdas dibanding atau lebih dicerit dibanding Putri Chandrawati dan Perisambo. Padahal melalui pengacaranya mengatakan Kuat Makrup tidak ikut melakukan itu dan harusnya dibebaskan ini lebih tidak masuk akal lagi. Menurut Anda? Kuat Makrup itu setelah pembunuhan itu dia sempat melarikan diri. Kalau dia tidak melakukan, untuk apa dia melarikan diri? Itu bisa memperberat ya ini ya? Melarikan diri itu kan karena melakukan suatu kesalahan, dia mau menghindar dari pertanggung jawaban hukum. Kan begitu, kenapa orang melarikan diri kan? Jadi kalau dikatakan dia tidak ikut, justru di Magelang itu, dia mengambil pisau sampai membuat asistir rumah tangga atas nama Susi nangis-nangis. Karena dia mengambil pisau, mengancam, membunuh si almarhum. Nah, sampai membuat Putri Chandrawati khawatir. Tapi kalau yang terjadi seperti itu kan hubungannya dengan informasi intelijen Pak Kamarudin ceritakan tadi jadi beda dong Pak? Oh enggak. Jadi, apa namanya, almarhum ini kan sudah lama mengetahui kegiatan daripada siapa namanya, berdisambung. Makanya dia di tanggal 19, tanggal 21, dia sudah mengalami pengancaman pembunuhan. Itulah dia pada tanggal 19 dan 21 itu dia sudah pamit kepada pacarnya supaya membuka hatinya untuk pria lain. Kemudian supaya dimaafkan atas segala dosa kesalahan dia kepada pacarnya. Artinya perencanaan pembunuhan itu sudah lama. Dan apa namanya, perencanaan pembunuhan oleh siapa? Oleh Ferdi Sambo atau ada kelompok besar yang memang mau membunuh Yeshua? Mereka menyebutnya sekuat-sekuat. Dan sekuat-sekuat ini adalah yang memprovokasi Ferdi Sambo dengan mengatakan almarhum ini kedapatan mengancam perdi Sambo, yaitu fotonya diancam, ditembak. Kemudian memprovokasi lagi parfumnya Putri Chandrawati sama aromanya dengan parfumnya apa itu almarhum. Itulah provokasi-provokasi mereka. Jadi artinya ini perdi Sambo itu sebetulnya orang yang terhasut. Nah kemudian juga diduga juga bahwa almarhum ini yang memberitahu bisnis gelapnya dia atau bisnis haramnya kepada Putri Chandrawati termasuk yang cantik-cantik itu. Jadi kemana si bapak pergi, kemana kakinya, kemana tangannya. Jadi artinya banyak-banyak misteri di sini yang harus diungkap oleh penyidik tadinya tetapi tidak terungkap karena penyidik ini kan agak kurang kooperatif dengan saya atau dengan kami karena sebetulnya mereka kan tidak mau di terungkap. Mereka maunya hanya memengkambing hitamkan berada Richard Eliezer dengan konsep tembak-menembak. Jadi ketika ini berhasil kita buka, sebenarnya penyidik tidak suka sama saya dan tidak suka sama tim saya. Makanya banyak bukti saya tidak diterima oleh penyidik. Sebagai contoh misalnya, barang yang dipakai oleh almarhum yaitu berupa sepatu dan sendal yang terekamendasi CCTV itu itu ada di Sungai Bahar. Tapi ketika saya tanya kepada penyidik, penyidiknya hanya bilang tidak tahu, tidak tahu kan begitu. Kenapa bisa barang itu diantara oleh polisi dari berskrim poli ke Sungai Bahar dalam keadaan sudah dicuci. Tetapi di bawah sendal itu masih ada darah. Mereka hanya cuci dari atas, bawahnya tidak dicuci. Dan sendal yang berdarah-darah itu ada dalam kekuasaan saya. Saya kasih ke penyidik, mereka tidak mau. Demikian juga sepatu yang dipakai almarhum. Itu Pak Kamarudin bisa dapat sandal sepatunya dari memang? Di antara oleh penyidik baris krim poli, anak buah perdisampu ke Sungai Bahar. Jadi dikembalikan, ini loh barang-barangnya almarhum. Jadi barang itu menurut mereka didapat dari rumah saguling. Makanya saya katakan dulu, apakah betul almarhum nyeker atau jalan kaki tanpa alas kaki dari saguling ke rumah durian tiga. Karena sepatunya tertinggal dan sendalnya tertinggal katanya di durian tiga. Dan sepatu dan sendal itu sekarang sudah berada dalam kekuasaan kami. Tetapi penyidik tidak kooperatif. Dan sepliksa sendalnya itu memang dari atasnya sudah bersih. Tetapi di pijakannya masih ada bekas darah. Oke, sebagai penutup Pak Kamarudin, sambil berjalannya terus persidangan ini, harapan dari kuasa hukum keluarga almarhum Yosua seperti apa? Atau ada cerita juga dari keluarga almarhum Yosua dalam perjalanan sidang sepekan ini Pak? Kalau harapan saya yang lebih besar adalah demi eksistensi NKRI harus kita perbaiki kepolisian ini dengan cara merebut dari tangan mafia. Jadi Presiden harus betul-betul memberikan atensi di akhir-akhir masa jabatannya ini untuk memperbaiki ekstensi polisi ini. Saya sebagai anak cucu pendiri negara ini tidak sudi kalau negara ini hancur karena pola-pola penanganan yang tidak profesional dari kepolisian. Mungkin dari Pak Susno juga sebagai kesimpulan, Pak, perjalanan kasus Sambo ini akan seperti apa ke depannya dari Pak Susno sendiri yang mengamati ini sejak awal, Pak Susno? Kasus Sambo ini, kita kan baru awal benar ini, kan baru seminggu dia berjalan, dia on the track, tapi sudah ada usaha-usaha pihak luar untuk meringankan. Itu biasa, tapi harus kita kawal terus agar hakim yang terbaik, yang ditunjuk oleh pengadilan, kemudian agar jaksa terbaik, yang ditunjuk oleh jaksa agung dalam menangani kasus ini tidak melenceng, tidak tergoda imannya. Siapa yang berperan itu, ya media. Televisi, kemudian medsos, radio, mari kita kawal. Semoga keadilan, kebenaran, dan kejujuran tegak. Baik, terima kasih Pak Susno. Pak Muradit, sebagai penutup, kira-kira Pak Muradit, pandangan Anda? Utamanya kan harus diselamatkan organisasi ya. Jadi institusi polisinya harus baik, jadi residu-residu negatif, model kasus FPS, dan seterusnya itu harus setuju dengan Bang Kamarulun, diproses secara seadil-adilnya, seobjektifnya, supaya kemudian polisi tetap berdaya ya. Berdaya, artinya memang dia punya, dia harus dipisahkan antara polisi sebagai, juga institusi dengan polisi sebagai personal. Saya ingin membayangkan polisi itu ya, ideal ya, ide profesional, mandiri, dan juga bisa dipercaya kembali oleh publik secara Pak Paripurna. Baik, terima kasih Pak Susno, Pak Kamarudin, Simanjuntak, dan juga Pak Muradit telah bergabung bersama kami, cerita panjang lebar dalam crosscheck di edisi akhir pekan kali ini. Terima kasih, salam sehat. Ya, dan itu tadi perbincangan kita yang cukup panjang lebar, menguak segalanya, paling tidak dari sudut pandang keluarga Almarhum Yosua melalui kuasa hukumnya tadi, Pak Kamarudin, Simanjuntak. Kita nantikan terus bagaimana perjalanan dari kasus pembunuhan Almarhum Yosua, Uto Barat, tetap di crosscheck. Terima kasih, Anda terus menyaksikan crosscheck setiap hari minggu, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Molana, sampai jumpa. Terima kasih, Anda terus menonton!